Tapi saya mau sampein satu Pak Yang, tadi kan kita ngomongin pesugihan, tapi ada satu yang orang gak tau namanya doa berkah, memohon berkah. Nah kebanyakan pengusaha dan pejabat itu lakukan permohonan berkah. Permohon berkah itu kepada ibu, tetapi ada satu password yang harus mereka tau tentang berhubungan permintaan kepada ibu supaya tidak melanggar ajaran. Jadi setiap orang yang memohon berkah dari kanjeng ibu harus berdoa dulu pasportnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, segala puji sembah kepada Gusti Allah, pencipta segalanya, maha pengasih, maha penyayang, maha pemura, izinkan hambamu memohon kepada utusanmu kanjeng ibu. Itu yang harus dilakukan. Jadi setelah melewati pasir itu, kami boleh meminta. Cuma tak lihat kok banyak wanita-wanita ya di pinggir-pinggir laut, infonya sih. Tapi saya mau sampein satu Pak Yang, tadi kan kita ngomongin pesugihan, tapi ada satu yang orang gak tau namanya doa berkah, memohon berkah. Nah kebanyakan pengusaha dan pejabat itu lakukan permohonan berkah. Nah pemohon berkah itu kepada ibu, tetapi ada satu pasport yang harus mereka tau tentang berhubungan permintaan kepada ibu supaya tidak melanggar ajaran. Jadi setiap orang yang memohon berkah dari kanjeng ibu harus berdoa dulu pasportnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, segala puji sembah kepada Gusti Allah, pencipta segalanya, maha pengasih, maha penyayang, maha pemura, Mereka izinkan hambamu memohon kepada utusanmu kanjeng ibu. Itu yang harus dilakukan. Jadi setelah melewati pasir itu, kami boleh meminta. Begitu. Oke. Nah nanti setelah meminta, mereka wajib mendermakan sebagian harta itu. Oh selalu begitu syaratnya ya? Iya, syaratnya gitu. Jadi ini jalur resmi, jalur yang juga dikehendaki atau direstui oleh kanjeng ibu lewat juru kunci. Iya. Permohonan berkah ini salah satunya ya untuk jabatan, kerezekian, bisa juga. Betul. Kanjeng ya? Iya. Oke, oke, oke. Nah pernah enggak ada presiden begitu yang datang ke situ untuk melakukan ritual atau hal-hal seperti itu? Saya enggak bilang pernah atau tidak ya, tapi kalau kita lihat dari pelantikan salah satu presiden, itu kan ada kereta kencana secara goib yang datang, simbolik yang dibikin. Itu enggak jauh dari sana. Oh, tapi kalau ada dulu kan ya, raja-raja, terus kemudian penguasa-penguasa itu kan katanya semuanya memperistri ibu ratu pantai selatan. Nah itu kira-kira hanya sebuah mitos saja, ataukah kemudian memang benar-benar nyata begitu? Ini ibu ratu pantai selatan yang mana gitu? Yang wajahnya bercahaya, atau yang wajahnya melebihi luna maya, atau tadi tuh? Ini benar nyata kalau bapak datang ke keraton Surakarta, di sana ada namanya panggung Songgobono. Jadi panggung Songgobono itu dibuat untuk khusus untuk itu. Hanya raja di saat bertemu dengan istrinya, dia masuk ke dalam panggung Songgobono. Istrinya maksudnya siapa istrinya? Ibu kenceng ratu, langsung ibu ratunya, Gusti Kenconosari. Berarti ada dong manusia-manusia khusus yang bisa bersentuhan langsung dengan ibu? Kalau satu lain mereka, raja-raja atau kiai tertentu yang ada terah dari situ tidak bisa. Dan sekarang sudah berubah semuanya. Sekarang semenjak ayang Pak Sinun Pakubono X, sekarang bukan istri lagi, tapi menjadi anak. Makanya cucun ke bawah, manggil ibu sekarang ayang. Tapi yang banyak orang bilang kanjeng ibu jadi istrinya, itu biasanya dewi-dewi ini. Dewi-dewi ini menjadi ibu ke sana, bukan ibu sendiri. Kanjeng Budi, pengalaman mistis atau tidak masuk akal apa yang susah dilupakan selama menjadi juru kunci di pantai selatan dari keraton Surakarta? Iya. Pengalaman yang paling susah dilupakan itu ya di saat ibu perintah ngasih uang ke siapa. Itu kan saya nggak tahu uangnya dari mana. Tiba-tiba ada uang ratusan juta dikirim sama orang. Saya harus kasih ke mana. Seperti emas, ibu bilang bagi-bagi emas ini berpekeping ke orang ini, berpekeping ke orang ini. Itu tiba-tiba ada orang yang ngantar emas itu ke rumah. Nah, akhirnya emas itu saya lihat, saya cek semua suratnya, dan ada suratnya. Kenal nggak sih sama orang yang ngantar itu? Ada yang kenal, ada yang nggak. Oh. Iya. Jadi itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan itu. Luar biasa itu. Mau nggak percaya gimana kenyataannya seperti itu. Tapi saya tidak percaya kalau orang bilang katanya ngambil harta goib muncul tung gitu. Saya tidak percaya itu. Tapi saya percaya kalau kanjeng ibu, nanti mereka tuh bilangnya seperti ini sama saya. Saya tiga bulan yang lalu dimimpiin oleh ibu, disuruh bikin emas di UBS, berapa banyak. Lalu disuruh keserahin ke kanjeng budi. Saya ada konteknya. Gitu biasanya. Kalau fenomena bang gaib, itu nyata apa nggak sih menurut kanjeng budi? Bang gaib itu, saya susah ngomong ya. Karena bang gaib memang ada, maksudnya memang ada. Tapi cara datang uangnya memang ada berbagai cara. Cuma saya nggak berani bahas karena resikonya, nanti orang ke sana gitu. Itu korbannya terlalu bahaya soalnya. Oke. Anjeng, Jundengan kan bisa masuk ke istana Ratu Pantai Selatan itu dengan cara ngeraga sukma. Iya. Apakah benar disana itu juga ada yang namanya rapat gaib bersama Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya. Itu beneran ada nggak sih? Bener ada. Pernah nggak sih ada juru kunci yang diundang begitu? Iya. Waktu bencana gempa Jogja, kami dipanggil masuk semua. Semua dipanggil masuk? Iya, dipanggil masuk. Karena mau terjadi bencana besar. Jadi kanjing ibu itu menjaga kestabilan dari laut. Dia itu tugasnya menjaga kestabilan laut. Jadi waktu gempa terakhir itu terjadi rengkahan di laut itu, itu keluar ular hitam dari dalam tanah. Jadi disebut ular bumi itu mau mengarah ke kota Jogja. Kalau dia masuk ke kota Jogja artinya bencana. Jadi Pantai Selatan itu menghalang itu supaya jangan masuk ke kota. Jadi sebenarnya mereka itu menjaga laut. Yang gunung menjaga gunung. Jadi semua itu terjadi seperti itu. Yogyakarta itu bagaimanapun dijaga oleh laut dan gunung. Yogyakarta. Oke. Nah, ketika kemudian mau ada peristiwa seperti yang terjadinya gempa di Jogja yang begitu ekstrim pada hari itu ya. Itu ada nggak sih tanda-tanda misalnya dari ombak gitu kan. Yang bisa dilihat secara kasat mata gitu. Ada nggak sih? Ada. Gimana itu kan? Jadi tugasnya juru kunci itu sebenarnya juga termasuk pengamatan akan terjadinya bencana. Nah, kami biasanya melihat dari deburan ombak tapi yang paling utama dengan pasir pantai. Waktu mau bencana besar yang terjadi waktu itu, pasir pantai itu turun di bawah sampai 5 meter. Jadi pasir itu hilang. Jadi kayak jurang ke laut langsung 5 meter. Lalu kemarin sempat terjadi turun sampai 3 meter. Kami semua udah deg-degan. Apa yang terjadi? Jadi pasir laut itu kan biasa landai sampai ke laut. Waktu gempa besar itu dia turun 5 meter jadi jurang. Lautnya di bawah. Pasirnya hilang. Itu tanda biasanya. Baru itu? Nggak, waktu itu kejadian itu. Yang kemarin ini turun 3 meter. Tapi belum melebihi 5 meter. Kalau udah 5 meter itu kami nggak bisa ke laut lagi. Karena kalau kami turun ke laut kami nggak bisa naik. Kami dantam ombak. Jadi biasanya juru kunci itu harus melihat itu. Yang kedua kami melihat dari angin. Kalau angin itu bawa anjir, berarti akan terjadi bencana. Begitu. Tapi ketika turun 3 meter itu, masing-masing juru kunci memang belum dipanggil sama Ibu Ratu. Jadi gini, 3 meter itu tanda manusia. Biasanya kami laporannya ke Keraton. Nanti Keraton akan cocokkan dengan BMKG. Oke. Nah, pada saat kemudian sebelum peristiwa gempa di Jogja itu terjadi, masing-masing juru kunci dipanggil oleh Ibu Ratu kan. Nah, dawuhnya dari Ibu Ratu itu apa? Jadi gini, dawuhnya Ibu itu bahwa bencana ini harus terjadi karena kendak dari sang pencipta. Nah, jadi kami sebisa mungkin untuk melakukan minimnya korban. Itu toh. Terus yang dilakukan, Pak Jendengan, sebagai juru kunci apa? Untuk meminimalisir juru kunci? Memberitahu kepada jajaran atasan kami yang bertanggung jawab kepada kami. Bahwa akan ada bencana. Nah, tapi waktunya kami belum tahu. Nanti mereka akan siap-siap. Seperti itu. Nah, ada informasi terbaru enggak sih? Supaya teman-teman mungkin di berbagai macam tempat, tidak hanya di Jogja aja sih sebenarnya. Kayak sebenarnya sekarang hari ini di tempat kami, di Tuban juga terjadi gempa sampai 3 kali. Nah, nasihat Kanjeng Budi, misal barangkali ada intuisi-intuisi di beberapa tempat yang berpotensi terjadi bencana-bencana itu. Apa saja yang harus dilakukan supaya tidak banyak korban itu ada enggak sih? Iya. Jadi memang dari sekitar 2 tahun yang lalu, kami sudah dapat kode keras dari laut. 2 tahun yang lalu? Iya. Oke. Akan terjadi bencana besar yang utamanya di Jogjakarta. Jogja lagi? Iya. Laut, gunung, dan bumi akan bersamaan. Waktu itu Kanjeng Ibu ngasih lihat yang keluarga menangis, terpisah, darah, bau anjir di mana-mana. Itu yang kami waktu itu dapat. Lalu dikonfirmasikan semua dengan tanda alam, dapat. Lalu beberapa waktu yang lalu BMKG kan juga akan mengatakan ada akan menjadi gempa besar. Relevan itu ya, mega trust itu ya. Iya, betul. Nah, cuma ada sesuatu yang berbeda kalau dengan petunjuk tadi. Yang kita tahu, Gusti Allah itu maha pengampun dan maha pemurah dan lain-lain. Jadi, biasanya kalau bencana besar dikasih tunjuk, itu sebenarnya memacu kita untuk berdoa. Supaya dilewatin. Lebih mendekatkan diri lagi? Iya. Biasanya mundur waktu itu, tidak terjadi dan bisa tidak terjadi. Kalau semakin banyaknya yang berdoa, meminta ampun dan lain-lain. Nah, itu biasanya kalau saya perhatiin selama ini, tanda awal yang dikasih itu sebenarnya untuk supaya kita eling-eling gitu. Nah, jadi semua berdoa itu biasanya kebencana itu bisa lewat. Karena rencana Gusti Allah itu bisa terjadi dan Gusti Allah itu bisa tidak lakukan. Seperti itu. Posisi rapat gaibnya ketika dipanggil itu seperti apa sih kanjing budi? Misalnya kanjing budi duduk bersama beberapa curu kunci gitu. Terus kanjing ratu di mana, di sebelah sini ada apa saja gitu. Dia seperti di keraton. Jadi, kita bukan duduk di kursi. Semua duduk di bawah seperti di keraton. Kita nggak bisa tahu mereka. Karena semua tidak berani noleh kiri, noleh kanan, tidak boleh. Jadi, semua duduk diam aja. Mendengarkan da'u dari ibu. Nanti ibu di depan, di tatanya, di bawahnya tuh, di sampingnya tuh semua dewi-dewi tadi. Nanti dia da'u. Itu saya nggak tahu siapa yang di sebelah saya. Saya juga nggak tahu. Di sana tuh. Semua dengan rogo sukmo maksudnya. Nah, selesai rogo sukmo, ada nggak sih cocokan dari juru kunci satu ke juru kunci lainnya gitu? Da'u mu sama apa nggak gitu? Oh, enggak. Karena kita masuk kan beda-beda yang keperluan. Semua beda keperluan. Dan juga nggak semua juru kunci langsung ke ibu. Ada yang ditangani oleh menteri dalam. Maksudnya pengurus dalam. Oke. Nah, pada saat rapat gaib kayak gitu kan, saya penasaran ya. Hidangan-hidangan itu ada apa nggak sih? Di sana ada nasi nggak? Ada ketan nggak? Ada kue-kue kayak gitu tuh ada nggak sih? Hidangan ada. Tapi kami nggak boleh makan. Kalau kami makan, kami nggak bisa keluar. Oh, nggak bisa keluar? Iya. Otomatis jadi penduduk situ. Nanti raganya tetap di sana, nggak mati. Tapi jadi linglung kayak orang gila. Kami nggak bisa keluar. Itu apa sih, Mas? Kanjing budi yang dihidangkan tuh kalau pengamatan panjeningan tuh apa aja sih? Seperti makanan yang di sini. Seperti keraton. Sama persis. Iya. Nggak ada beda. Tapi kami kan nggak berani makan. Iya, 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 iya. Nah, pada saat kayak di Parangkusumo gitu ya. Kan biasanya teman-teman mesti ada yang nyalain dupa, segala macem. Itu tujuannya untuk apa? Dan yang dibaca apa? Passwordnya apa ketika mau di sana? Sebenarnya itu hanya simbolik aja. Oh. Iya, jadi sesungguhnya intinya tuh juru kunci Rogo Sukmo. Tapi biasanya kalau doa yang dikeluarin dengan kata-kata manusia itu biasanya biar tamunya lebih gimana. Lebih gimana dia doain disebut nama tamu. Sebenarnya intinya Rogo Sukmo tuh dia ngasih tau. Itu sebenarnya. Doa yang luar itu ya tambahan aja. Tapi kalau sesaji memang ada yang utama untuk pantai selatan. Yang nggak boleh ditinggalin. Apa tuh? Namanya telon suci. Telon suci. Iya. Kembang ya? Iya, sesaji yang kembang. Jadi sesaji tuh kalau keraton, itu kan besar. Orang-orang nggak bisa lakuin sesaji keraton itu. Terlalu biayanya mahal. Batiknya khusus. Harus dibikin khusus yang nggak boleh ini. Harus ada kemben dan lain-lain. Ada batangan emas yang dibikin. Jadi dicampur dengan berapa logam. Itu nggak bisa masyarakat lakukan. Jadi yang utama untuk kanjeng ibu tuh sebenarnya hanya telon suci. Telon suci tuh terdiri dari mawar putih, melati putih, dan kantil putih. Itu adalah lambang dari hati tujuan kita, keinginan kita bersih kepada sang pencipta. Itu sebenarnya. Tapi di saat dia bikin telon suci, dia akan terjadi cobaan dalam dia satu hari itu. Sampai telon suci dilabuh. Nanti dia akan dicoba tentang emosinya. Biasanya ada yang lulus, ada yang nggak. Kalau nggak lulus, ya nggak jadi labuhan. Kemudian terkait dengan fenomena yang memakai baju dengan warna hijau. Nah, itu katanya berbahaya itu bener apa nggak sih? Nah, kalau fenomena baju hijau dan baju ungu. Ungu sama ungu ya? Iya, ada ungu satu lagi. Baju hijau dan baju ungu sebenarnya tidak ada masalah. Cuma ini karena juru kunci yang terdahulu, yang terdahulu yang mendahukan seperti itu. Jadinya yang ngikut semua ke bawah. Sebenarnya kan itu pengaruhnya kalau hilang di laut, bajunya hijau, susah ditari. Seperti itu. Tapi nggak pengaruh. Kadang-kadang saya juga pakai kok baju di dalam. Oh, gitu ya. Oh, hijau. Nggak apa-apa itu. Orang sampai takut dalam nggak berani hijau. Apa nggak berani hijau. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah mulai bebas kok udah mulai nggak apa-apa. Tapi kalau yang dipakai kanjung ratu sendiri memang dominan hijau? Nggak. Oh, nggak ya? Deep blue. Oh, deep blue ya? Itu arah dasar laut ya? Iya. Kalau hijau, hijau daun Dewi Blorong. Hijau pupus yang muda Nyiroro Kidul. Kalau ibu, deep blue. Kanjung ratu Kidul itu ada yang tanya itu. Kira-kira beliau bertuhan atau ateis gitu? Beliau tunduk kepada Gusti. Oh, tunduk kepada Gusti ya? Cuman universal gitu ya? Karena gini. Kalau dalam dunia koib kegustian, agama itu hanya di manusia. Oh, iya. Lupa saya. Jadi di sana nggak ada adan ya? Oh, kalau keraton Kidul, ajan manusia pengaruh. Tutupnya keputulan terakhir. Pengaruh. Gimana maksudnya? Maksudnya gini. Orang bisa masuk ke keraton Kidul, Tapi di saat ajan, pintu keputulan ibu tutup. Oh. Iya. Iya. Tapi alun-alun sama yang pintu kedua buka. Tapi untuk bertemu ibu langsung tidak bisa. Tutup. Oh, alah. Di saat ajan. Itu dia. Tapi pada saat ajan mereka nggak kepanasan ya? Nggak ya? Nggak. Oh, nggak ya? Nggak. Sebenarnya, Laut Selatan itu ada satu penanggung jawab lagi. Yang lebih tinggi. Itu agak jarang orang dengar. Biasanya dia menyebut Nabi Hidir. Oh, Nabi Hidir. Iya. Dia menguasai lautan seluruhnya. Full. Itu di atasnya Kanjung Ratu. Kanjung ibu cuma untuk selatan. Oke. 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 Baik. 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 Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir, teman-teman semuanya. Aduh, seru banget ya. Aku sampai lupa deh mau tanya soal apa gitu. Terkait ini, Kanjung Budi. Terkait apa tuh namanya? Tumbal yang katanya Kanjung Budi pernah kelarung sembilan kepala sapi. Itu tuh gimana tuh? Tujuannya untuk apa tuh? Jadi waktu itu terjadi di saat awal corona. Jadi sebenarnya untuk waktu itu di awal corona lakukan tumbalan itu sebenarnya ada tujuan tertentu dari yang meminta, memerintah masukin. Cuma biasanya itu kan labuan itu hanya kepala kerbu kalau untuk keraton. Tapi kalau dirubah ke kepala sapi, itu biasanya berhubungan dengan ada yang meninggalnya nanti yang di laut. Jadi waktu itu tujuannya memang ada tujuan tertentu dari pihak sana. Kami hanya lakukan aja gitu. Ya resikonya setelah itu kan terjadi kematian. Ada yang sekeluarga tenggelam. Biasanya juru kunci kalau udah ngelabuh sembilan, kami akan nunggu hitung. Harus sembilan masuk. Lebih-lebih baik. Ya kadang-kadang saya susah ngomong, saya pernah telepon ke kiai saya. Bagaimana kiai saya? Dosa gak? Gimana? Dia bilang kamu hanya lakukan tugas. Gak apa-apa katanya. Cuma saya tanya kanjang ibu. Bener gak kanjang ibu yang minta? Kanjang ibu bilang tidak. Jadi mereka sendiri yang masukin. Seperti itu yang kejadiannya. Nah resikonya untuk kerega sukma itu kan sampai mempertaruhkan nyawa gitu ya. Nah pada saat ada tamu gitu. Ngasih amplopnya itu tiba gak sih kadang? Atau boleh narjet gak sih kira-kira? Dulu gak boleh ceritanya. Cuma manusia ini kan kadang-kadang raja tega. Jadi kalau misalnya kita gak ngasih tau jumlahnya. Oh, dih, makasih banyak dokter. Jadi pernah kejadian kita gak ngasih tau biayanya berapa. Dia pulang hanya ngasih kami 50 ribu. Jadi dia gak tau menyan itu yang satu petakan gini aja udah 5 ribu. Sekali dia masukin udah habis menyanyiannya. Terus anak-anak yang bekerja kan ada uang makan. Gak bisa kita bayar jadinya. Jadi sekarang memang saya udah tentuin tuh masuk gaji anak-anak. Jadi saya masukin gaji anak-anak. Saya bilang jumlahnya sekian. Mereka biasanya ngasih. Tapi kebanyakan kita dikasihnya lebih memang dari mereka. Karena mereka kan senang termasuk derma sodako ke kami tuh jadinya. Seperti perintah sana. Jadi mereka lebih ini. Jujur, kalau mereka yang ke doa ke sana. Biasanya kami memang dikasih rejeki banyak dari mereka. Oh gitu ya? Iya. Seperti itu. Tapi juru kunci juga hidupnya gak pernah kurang kok. Oke, oke. Apalagi yang datang pejabat atau artis gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi mereka memang. Tapi susah pak kadang-kadang kalau artis ya pak. Karena manajemennya yang ngatur pak. Oh gitu ya? Jadi manajemennya tuh kadang-kadang motong-motong juga gitu. Iya, iya, iya. Iya. Tapi by the way ya. Aku ketika melihat Kanjeng Budi itu kok teringat dengan sosok sidarta keutama gitu ya. Itu perawakan rambutnya, kepalanya gitu kan ya. Atau memang terinspirasi atau gimana tuh? Jadi enggak. Dulu saya itu kan bekerja di Jakarta. Lalu leluhur saya bilang tinggalin semua tirakat ke Tanah Jawa. Lalu saya mencari jati diri. Jadi saya kan dikasih tahu guru saya. Gak boleh lewat umur 40 kamu susah nanti menemukan jati diri. Saya lakukan meditasi tenangin diri untuk mencari siapa saya sesungguhnya. Kenapa saya hidup? Dan tujuannya apa? Akhirnya suatu saat saya lihat diri saya tuh ada di antara banyak biksu. Saya duduk di bawah. Lalu saat itu saya lihat yang duduk di antara itu seperti sidarta Gautama, Buddha. Dia nyampaikan ajaran. Akhirnya saya baru tahu semenjak beliau manggil nama. Saya baru tahu bahwa diri saya dulu Ananda namanya. Salah satu murid dari 10 muridnya Sang Buddha. Setelah saya tahu seperti itu, mengikuti nih jadinya. Saya gak bisa lagi rambut panjang. Perawaan orang sudah manggil kolek biksu. Itu mengikuti setelah jati diri saya ketemu. Dan saya tahu sekarang tujuan hidup. Makanya saya hanya jalani. Saya punya uang, saya beli makanan. Saya kasih keluarga seperti yang saya, wajiban saya. Itu aja. Gak ada yang lain-lain saya mau. Baju semua dikasih orang. Jadinya gak pernah khawatir gitu. Oke. Kanjeng Budi ketika kemudian ada orang penasaran. Dia pengen membuktikan bahwa entitas gaib di Pantai Selatan. Even itu di Parangkusumo. Atau kemudian di wilayah yang lainnya. Itu benar-benar ada dan nyata. Dan dia percaya, punya keinginan bisa melihat. Itu bisa gak sih juru kunci membantu, memfasilitasi dengan password-password khusus. Yang kemudian akhirnya dia bisa Oh ternyata realitas dari entitas gaib itu benar-benar bisa dirasakan, bisa dilihat gitu bagi orang awam yang pengen. Itu ada gak sih? Bisa. Jadi contohnya gini. Waktu itu ada datang seorang penulis peneliti dari Swiss. Seorang warga Eropa, warga Swiss. Dia tidak percaya Tuhan, dia tidak beragama. Oke. Dia ingin tahu tentang Ibu Ratu Selatan. Dia mau nulis buku. Jadi dia datang di bawah sama penajemannya. Dia bilang, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak percaya agama. Tapi tolong jelaskan tentang siapa Kanjeng Ibu Ratu. Apakah dia seperti yang kami Eropa sebut? Queen of Mermaid? Saya bilang, oke. Saya tanya, dia percaya apa? Dia bilang dia hanya percaya tentang energi. Partikel energi. Semua dari partikel energi. Oke. Akhirnya saya dawo ke Ibu, orang bule datang. Mau tahu Ibu bagaimana caranya. Ibu bilang, kasih tahu dia. Saya akan datang melalui angin yang menerpa dia. Air yang akan menyentuh dia. Lalu saya bilang, Pak, Kanjeng Ibu itu adalah energi yang dari Samudera Selatan. Energi positif yang dari Samudera Selatan. Yang menerpa semua yang di laut dengan kegunaan positif dan negatifnya. Akhirnya dia mengerti. Lalu dia bilang, saya mau labuhan. Saya ingin tahu apa rasanya. Apa, bagaimana ngerasanya. Cuma bukan cuma bicara saja. Akhirnya, orang bule tadi labuhan. Dia duduk di pantai dengan kursi dengklik karena dia tidak bisa duduk di bawah. Lalu saya bilang, tunggu angin datang. Tunggu ombak datang. Nanti disitulah dia akan memberitahukan kepada Anda siapa dia. Jadi, saya hanya ngasih tahu seperti ibu perintah saja. Dia duduk. Dia kena angin. Dia kena air. Dia diam. Dia diam. Akhirnya, kami harus bangunin dia supaya keluar dari pantai. Sudah selesai. Dia tidak mau. Dia bilang, saya merasakan. Dia bilang, jadi kami hanya bisa bilang seperti itu. Tapi kalau orang lain, bisa kita bantu dari kami lihat bakat orang itu dulu. Bakatnya ini bisa, kami akan bukakan mata batinnya. Kami buka rahan indah perasanya, baru dia bisa ngerasain. Caranya membuka mata batin gimana kan, Jum? Sebenarnya, mata batin itu tidak tertutup. Sudah terbuka dari lahir. Cuma karena mereka bersekolah, logikanya naik. Jadi, sebenarnya untuk melihat goib itu hanya mengatur tentang logika dan perasaan. Oh, presentasenya aja. Kalau mau lihat goib, logikanya diturunin. Presentase perasaan dinaikkan. Kalau mau bekerja, perasaan diturunin. Logika dinaikkan. Itu aja. Tapi kami biasanya bantu-bantu doa untuk memasukkan sugesti keyakinan kepada dia. Oke. Seperti itu. Jadi doa itu untuk sugesti keyakinan. Nah, teman-teman itu pada banyak yang nanya soal batu yang dipakai itu loh, di jari itu loh. Itu batu apa, harganya berapa gitu. Ini batu bacannya Pak Heru. Oh, batu bacan. Kalau seperti ini, pasarannya sekitar 50 jutaan. Waduh, Pak Heru. Ini bacan doko. Tengah-tengah Pak Heru kan? Nah, itu Pak Heru. Bacan doko. Saya cuma dipinjemkan. Iya. Fokus bacannya. Iya. Pada yang fokus bacannya. Jadi, ini lagi dalam perawatan. Jadi, saya pakai. Karena bacan ini batu hidup. Dia harus kena panas tubuh manusia. Oke. Terakhir, apa yang ingin sekali lagi ingin ditegaskan, diedukasi oleh Kanjeng Budi terkait dengan sosok mitologi yang ada di Pantai Selatan yang mau diluruskan. Soal apa saja terakhir untuk menutup perjumpaan kita ini. Dan yang final adalah, apa yang bisa dilakukan teman-teman lewat juru kunci-juru kunci gitu. Supaya tidak ditipu sama juru kunci yang palsu gitu. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan yang positif-positif yang berkaitan dengan kerezekian dan keperkahan hidup gitu. Jadi, yang saya mau luruskan itu bahwa yang didengar cerita selama ini Pantai Selatan itu ya tidak sepenuhnya benar. Kanjeng ibu sendiri tidak melakukan hal-hal yang seperti tadi. Tapi, warga goib yang lain yang biasanya melakukan selalu bawanya ke Kanjeng ibu. Yang kedua, Kanjeng ibu itu hanya menjaga, hanya menjaga titipan yang Gusti Allah taruh di sana. Jadi, harta melimpah yang di sana. Itu kenapa beliau diizinkan untuk memberikan, menyalurkan harta itu dengan cara orang itu harus meminta ke Gusti dulu baru ke Kanjeng ibu. Itu syaratannya. Lalu, yang kedua, kalau misalnya orang datang ke sana, harap lebih baik hati-hati karena penipuan sangat tinggi. Jadi, lebih baik menggunakan jalur juru kunci yang sah. Dari Yogyakarta ada 13 orang, dari Surakarta ada berapa orang. Atau guru-guru yang bisa dipercayai. Karena penipuannya sangat tinggi di Pantai Selatan. Seperti itu. Jadi, tetap semuanya itu dibawa kendali Gusti Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Parangkut Sommo sama parangkutis bedanya apa sih versinya? Sebenarnya itu parangkutis semua. Disebut parangkut Sommo. Karena itu dulu tempat bertapanya dari Trakut Sommo. Jadi, disebut parangkut Sommo. Parang itu kan pantai. Iya. Baik. Jadi, terakhir untuk memanfaatkan juru kunci yang resmi tadi. Itu untuk keperluan apa saja kan? Bukan pesugian kan? Oh, bukan. Kalau juru kunci resmi, dia tidak akan lakukan pesugian. Tidak boleh. Kalau pesugian itu biasanya ke dukun-dukun yang lain. Oke, kalau ke yang resmi, apa yang bisa dilakukan teman-teman? Doa berkah. Doa berkah. Memohon berkah. Jadi, memohon berkah itu berkah itu bisa turun, bisa tidak. Tapi, begitu bisakah itu turun, dia harus mendermakan uangnya itu. Untuk misalnya bangun masjid, membantu orang. Bagus, bagus. Tapi, kalau tidak, dia akan dapat ciloko. Jadi, kalau dia sudah terima berkah itu, kalau dia tidak melakukan kewajibannya, langsung terjadi hukum ciloko. Nah, pengakuan dari pasien-pasiennya kanjeng setelah melakukan doa berkah itu rata-rata bagaimana? Bisa tidak di-share sedikit? Oh, iya. Jadi, seperti contohnya ada, kemarin itu ada kasus, dia bermasalah dalam rumah tangga. Dia sudah stres, dia datang ke selatan, dia minta tolong. Saya bilang, minta tolong itu kan kepada Gusti, tapi melalui utusannya. Jadi, sebenarnya saya jelasinnya gini. Misalnya, kanjeng ibu itu kayak Pak Jokowi. Saya ini petani. Saya mau minta tolong Pak Jokowi untuk pupuk. Nah, kan saya kirim surat ke Pak Jokowi, tapi kan tetap CC-nya dikasih ke Menteri Pertanian. Iya, betul. Nah, kanjeng ibu itu kayak Menteri Pertaniannya gitu. Jadi, orang itu akhirnya ritual. Habis itu dia pulang-pulang. Besoknya rumah tangganya pulih langsung. Nah, ada juga yang pengusaha. Dia sudah diambang kebangkrutan. Dia bilang, dia mau kalau nanti kanjeng ibu bantu dia, sebagian hartanya dia akan berubah. Dia kasih orang, dia bantu untuk orang. Akhirnya, suatu saat dia dapat usahanya. Tiba-tiba tender datang dan lain-lain, dia banyak. Lalu dia telepon saya, saya sudah derma, kata dia. Saya bilang dermanya yang mudah atau yang sakit. Maksudnya itu, jumlahnya itu yang bikin dia agak berat, itulah yang derma yang diminta ibu. Tapi, begitu dia derma, itu uang akan datang lagi. Jadi, tidak berkesudahan. Jadi, kuncinya dia, sodako, itu datang. Oke. Itu Pantai Selatan. Jadi, Pantai Selatan justru men-trigger orang-orang yang datang untuk berdirma. Iya. Untuk memberi, berbagi, setekah gitu ya. Tidak seperti imit yang selama ini melekat tentang kesudian dan lain sebagainya. Iya. Oke. Kanjeng Budi, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman nanti yang ingin terhubung langsung dengan Kanjeng Budi, silakan nanti kita hubungkan ya. Iya. Kanjeng Budi, terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih juga. Mohon maaf, apabila dari tadi terakhir, 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 terus. Tidak apa-apa. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.